Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya teman-teman Hai nah kali ini kita jalan-jalan lagi eh di melihat kembali pelabuhan perikanan Nusantara beruntung yang baru ya teman-teman kita dari barat ini dari habis isi bensin di SPPU beruntung kita dekat ini teman-teman jadi kita ke sini belok ke kiri itu pelabuhan perikanan Nusantara beruntung PPDI ya di sini mirwame sekali karena jam-jam rame nya TPI jam segini ya teman-teman hai hai 123 telekini hai yo hai hai oke yang kerja disini enggak ditarik teman-teman kelihatan dari luar saya kan pakai helm kalau yang orang-orang TPI sini enggak ditarik nah begini teman-teman sama ya jam-jam segini surut itu kering juga selamat datang di kawasan zona integritas pelabuhan perikanan nusantara bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani pantainya juga apa ini surut enggak dikasih karcis ya tadi ya biasanya dikasih nah disini itu unik teman-teman jadi ada kayak begininya ya buat nongkrong-nongkrong buat kalian yang mau nongkrong menikmati saya coba nongkrong-nongkrong menikmati suasana pantai dan dicat warna-warni juga nah pantainya juga pas surut ya nah suasananya seperti ini bercampur pasir sama apa ya karang kalian juga bisa naik seperti ini lebih lebih itu ya nah kalau disana biasanya dibuat mancing teman-teman di ujung sana enggak tahu sekarang jalannya lewat mana dulu dulu saya sih pernah mancing disana nah seperti ini ya buat ngajak anak-anak untuk bermain disini bagus kok teman-teman suasananya jadi kayak wisata tipis-tipis iya aduh ah enggak tahu nanti bisa kesana apa enggak ya nah kita lanjut teman-teman jalan lagi nah sepanjang jalan ini tamannya seperti ini mungkin karena apa enggak disirami ya biasanya ini apa rumputnya hijau teman-teman ini ini udah mati semuanya cobat enggak terawat atau memang sudah disirami tapi tetap mati atau gimana enggak tahu nah suasananya seperti ini ya perkantorannya satuan apa ini pengawasan SKDP lamongan cool storage penyimpanan ikan nah dulu ada disana teman-teman jalannya tapi enggak tahu sekarang lewat mana kurang tahu ya kita coba lewat kesana dulu muter-muter ya dulu bisa naik sih tapi enggak tahu sekarang naiknya kemana sekarang berubah banyak ya seperti ini perubahan ini banyak kita coba lewat sana sekalian biar tahu suasananya seperti apa di daerah sini nah tapi aromanya luar biasa ikan khas ikan ya nah TPI-nya ada disana teman-teman cuman saya enggak usah kesanalah terlalu rame dan becek juga ini aja beceknya kayak gini nah disana teman-teman TPI-nya disana rame banget di tengah situ nah disini banyak perahu-perahu yang bersandar yang sedang tidak berlayar suasana suasana keramaian dan aktivitas di TPI TPI yang baru TPI-nya kebayang gak perputaran uang disini teman-teman luar biasa karena mungkin dulunya sih waktu di TPI masih yang dilama termasuk salah satu terbesar salah satu yang terbesar di Jawa Timur laguan beruntung seperti ini sebelah kiri banyak sekali perahu-perahu yang tidak berlayar dan bersander unik sebenarnya ini kan tempat pelabuhan tapi didesain sedemikian rupa yang sebelum kita masuk itu biar gak identik dengan pelabuhan pelabuhan ini identik kan kayak banyak limbah ikan dan lain sebagainya tapi disini dibuat taman-taman sehingga bisa buat jalan-jalan juga biar jalan-jalan sore buat nongkrong-nongkrong itu teman-teman nah ini sudah mau keluar dari ini labuan kita akhiri videonya terima kasih yang sudah nonton semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang ada palang pintu otomatisnya terima kasih